Halo men, salam, salam menteri, kembali lagi di channel calon menteri Hari ini kita akan coba mengulas mengulangi beasiswa siarca Yaitu sebuah beasiswa yang ditawarkan oleh pemerintah ASEAN khususnya Untuk mahasiswa-mahasiswa di takaran ASEAN atau di wilayah ASEAN Sebenarnya ini beasiswa yang sudah cukup lama Yang sudah ditawarkan oleh pemerintah ASEAN Itu setiap negara itu memiliki kementerian pendidikan Kementerian pendidikan ini bergabung untuk mendanai Untuk memfasilitasi warga negara ASEAN, mahasiswa-mahasiswa ASEAN Oleh karena itu terbentuklah siarca, beasiswa siarca Bagi yang belum tahu, kita akan share bagaimana sih Untuk bisa mengakses beasiswa siarca ini Kalian bisa kunjungi www.siarca.org Cukup mudah diaksesnya Di situ ada berbagai macam menu Salah satunya adalah menu untuk namanya beasiswa Itu ada beasiswa yang ditawarkan untuk S2 dan juga untuk S3 Kebetulan saya sendiri adalah awardee dari siarca scholarship Untuk namanya master Jadi kita akan berusaha mengulas Tata cara dan seberapa detail untuk bisa lolos ke beasiswa siarca ini Oke, kembali ke channel calon menteri Pada umumnya, beasiswa siarca adalah beasiswa yang dikhususkan sebenarnya Untuk bidang-bidang ilmu yang berkaitan dengan ilmu pertanian Jadi bagi kalian yang ingin sekali mengembangkan ilmu pertanian Baik itu pertanian murni, pertanakan, perikanan, ataupun ekonomi Saya sendiri pun dari jurusan ekonomi Cuma saya lebih fokus ke ekonomi pertanian Bisa masuk sini Jadi intinya adalah Semua ilmu yang berkaitan dengan pertanian Baik itu ekonomi sosial pun bisa masuk ke sini Asal berkaitan dengan studi ilmu pertanian Kalian bisa pelajari lebih lanjut di website-nya Itu ada Yang terpenting adalah tesisnya Jadi nanti para reviewer, para judgment, para juri, para selektor di BCWCRC ini Akan menyeleksi salah satunya adalah tesis atau disertasi Master tesis atau disertasi bagi S3 Yang berkaitan dengan Pertama adalah social inclusion Yaitu berkaitan dengan value chain, agribusiness Integrasi small scale farmer dan sebagainya Ada juga tema yang berkaitan dengan environmental Yaitu climate change untuk pertanian dan sebagainya Serta berbagai macam studi mengenai ekonomi pertanian Regional pertanian, kooperatif pertanian, dan politik pertanian Itu banyak sekali yang bisa kita masukkan Yang bisa kita masukkan studi-studi di luar ilmu pertanian Dan kita masukkan ke ilmu pertanian Itulah BCWCRC Sebelumnya saya ingin share dulu Apa sih sebenarnya CRC itu Dan bagaimana sih kita bisa enroll Bisa mendaftar untuk namanya ikutan bisniswa CRC Yang pertama, sebenarnya CRC itu hanya melikupi 5 kawasan Universitas Yaitu pertama, kita hanya bisa mendaftar di Universitas IPB Yang kedua UGM Yang ketiga di UPM Universitas Putra Malaysia Di Malaysia Selangor Dan juga Kasasat University Ini tempat saya studi Yaitu di Bangkok, Thailand Yang terakhir itu di UPLB University of Philippine Los Banyos Di Philippines Jadi hanya 5 kampus Saja yang kita bisa Untuk mengikuti BCWCRC Dari kampus-kampus ini Kalian bisa pilih Kalian bisa seleksi Bisa review sendiri Mana saja yang bisa masuk ke Jurusan kalian Ataupun tema pelitian kalian Itu yang pertama Sedangkan yang kedua Untuk prosesnya sendiri Sebenarnya BCWCRC cukup ringkas ya Dibandingkan dengan BCW LPDP Karena kalau kita Lihat sekarang BCW LPDP itu Wah Prosesnya Sungguh ribet Sungguh jelimet Sungguh seperti Tes CPNS Enggak Benar-benar Ada tes ini Ada tes itu Tes ini Tes itu Ada tes psikologi Tes administratif Dan sebagainya Itu luar biasa sekali Jelimetnya Karena memang Itu adalah Uang bangsa Saya acar juga Bagian dari uang bangsa Cuman prosesnya Tidak terlalu Ribet Ya Sejauh pengalaman saya Yang pertama adalah Seleksi dokumen Kita akan kirimkan dokumen Ke Menteri Kalau tidak salah Menteri Pendidikan Kalau tidak salah Menteri Oke Ya Menteri Education Di sini ada Terutur tulisan Minister of Education Jadi kita kirimkan Berkas kita Ke Menteri Pendidikan Indonesia Lalu dari Menteri Pendidikan Nanti mereka yang akan Melaksi dokumen Screening pertama kali Siapa-siapa saja Yang bisa lolos Lalu dokumen ini Yang Kandidat yang lolos Akan Digirimkan Daftarnya ke Filipin Karena Basecamp Ataupun Markas besar Dari Searca Ada di Filipin Di Los Banyos Lalu dari situlah Kita nanti akan Diundang Untuk namanya Invitation Untuk Interview Interview Baik itu Untuk mengetahui Identitas kita Riwayat Pekerjaan kita Riwayat Pendidikan kita Ataupun Planning kita ke depan Mulai dari Reset Ataupun Pekerjaan kita ke depan Itu seperti apa Itu akan Benar-benar Direview Pada Interview Nantinya Untuk Interview Sendiri Sepalaman Saya itu Ada Dua Lokasi Lokasi Yang pertama Itu bisa Di Jakarta Di Gedung Lipi Kalau gak Salah Sedangkan Lokasi Yang dua Itu ada Di Yogyakarta Di UGM Yogyakarta Tempat Dulu Saya Melakukan Interview Untuk Interview Sendiri Nanti Para Judgment Dari Seharca Akan datang Disini Dari Filipin Datang Disini Kita akan Direview Paling Paling Tidak Oleh Tiga Orang Paling Tidak Tiga Orang Dua Dari Filipina Itu Dari pihak Seharca Satunya Peraturan Dari Indonesia Yang tadi Dilipi Oleh Lipi Yang tadi Di UGM Oleh UGM Kebetulan Pasaya Itu Kalau Tidak Salah Dekan Atau Apa Itu Saya Lupa Prof Masyuri Di UGM Kita Interview Tiga Orang Berserta Saya Empat Orang Dalam Ruangan Nah Ini Bagian Terpenting Apa Aja Sebenarnya Yang Ditanya Pada Set Interview Untuk Interview Sendiri Kebanyakan Mereka Menanyakan Terlebih Dahulu Mengenai Rewayat Pendidikan Kita Jadi Ditanya Kalian Dari Universitas Mana Dulunya Lalu Kalian Mengambil Jurusan Apa Dan Apa Ilmu Yang Kalian Sudah Pelajari Itu Pertama Nah Bagian Terpenting Selanjutnya Adalah Pengalaman Kerja Kalian Karena Untuk Nama Syarca Kita Harus Memiliki Pengalaman Kerja Paling Tidak Kerja Selama Setahun Sebenarnya Bukan Setahun Cuman Adalah Pengalaman Kerja Disitu Saya Ditanya Mengenai Pengalaman Kerja Saya Yang Berkaitan Dengan Ilmu Pertanian Pada Saat Itu Saya Menjawab Saya Sedang Melakukan Sebuah Proyek Kecil Berbasis Pemberdayaan Masyarakat Nah Ini Puan Yang Penting Karena BSO Syarca Juga Adalah BSO Dari Pemerintah Indonesia Dan Yang Pernah Ini Kan Juga Bagian Dari Pemerintah Indonesia Jadi Tentu Mereka Melihat Pengabdian Kita Juga Nah Waktu Itu Saya Menjawab Bahwa Saya Ada Satu Proyek Pemberdayaan Yaitu Menalang Dunia Pertanian Edukasi Pertanian Skill Pertanian Lepros Dari Saya Sehingga Saya Bisa Menjawab Dengan Baik Dan Juga Mereka Melakukan Apresiasi Karena Disitu Saya Juga Membawa Foto Membawa Dokumen Membawa Bukti Bahwa Saya Melakukan Ini Bersama Dengan Teman Teman Lainnya Untuk Mengajar Memberikan Skill Pertanian Di Anak Yatim Piatu Begitu Untuk Selanjutnya Yang Tidak Kalah Penting Adalah Kedepannya Kita Jadi Setelah Kita Lulus Kita Kira-kira Mau jadi Apa Waktu Itu Saya Menjawab Karena Ini Juga Pertanyaan Yang Cukup Prusial Karena Mereka Juga Tidak Mau Ketika Mereka Menerima Mahasiswa Dan Mahasiswa Tidak Memiliki Planning Jelas Tentu Yang Ini Penting Waktu Itu Saya Menjawab Bahwa Saya Kedepan Ingin Jadi Seorang Dosen Nah Mereka Tanya Buktinya Apa Kamu Jadi Apakah Sudah Ada Link Sudah Ada Relasi Atau Apa Atau Mengajar Di Sebuah Universitas Itu Penting Karena Mereka Juga Tidak Ingin Ibaratnya Di Bohongi Atas Statement Kita Mereka Mengulik Secara Dalam Masalah Mengenai Ini Masalah Pekerjaan Kedepan Waktu Itu Saya Menjawab Bahwa Saat Itu Saya Juga Diberikan Suatu Amanah Untuk Menjadi Seorang Asisten Dosen Walaupun Waktu itu Belum Mengajar Tidak Mengajar Asisten Untuk Membantu Penelitian Seperti Enumerator Data Data Analysis Dan Sebagainya Dan Juga Itu Dibuktikan Dengan Surat Statement Telah Melakukan Apa Namanya Pekerjaan Sebagai Enumerator Ataupun Asisten Dosen Saya Bawa Suratnya Itu Nah Surat-surat Seperti Inilah Yang Juga Penting Yang Krusial Bagi Teman-teman Semua Untuk Bisa Menjadi Bukti Bahwa Kalian Memberiki Suatu Link Yang Jelas Suatu Apa Kejelasan Di masa Depan Terkait Dengan Pekerjaan Setelah Kalian Blue Begitu Untuk Sehatan Sendiri Sebenarnya Biasanya Lumayan Untuk Master Seperti Saya Angkatan Saya Mendapatkan Dana Perbulan Itu 665 USD Atau Kalau Dirupiakan Itu Sekitar 9 Juta Lebih 9.340 Itu Lumayan Apalagi Jika Kalian Memilih Untuk Namanya Studi Di UGM Ataupun Di IPB Itu Jelas Kalian Bisa Nabung Banyak Sekali Oleh Karena itu Seharca Adalah Opsi Besiswa Yang Cukup Menggiurkan Cukup Bagus Ditambah Lagi Dengan Tunjangan Allowance Dan Kulik Lebih Dalam Lebih Detail Lagi Di Websitenya Yaitu www.seharca.org Ataupun Bisa Comment Bisa Contak Saya Di Youtube Ini Di Channel Youtube Ataupun Di Contak Pribadi Saya Begitu Sampai Ketemu Lagi Di Channel Salam Menteri Kita Bagi Pengetahuan Di Channel Berikutnya Oke See you